Kembali lagi di Daddy's Corner, kita masuk ke dalam White Room ketika anda menebak gambar. Gambarnya apa, penuh dengan cerita pastinya. Jadi, I just show you a picture and then you guess, ini kira-kira menceritakan apa ya gitu. Tapi tricky, karena gambarnya kan still, jadi very tricky lah gitu. Oke, let's see the first picture. Hmm, sahabat? I don't know. Sahabat? Ya dua orang yang berbeda ras, mungkin sahabat. Apa ya, aman kerja? Tapi kita lihat aja apa sebenarnya, coba kita lihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow. Wow. Ya, pernah lihat nih. Hebat juga ya, pada zaman itu dimana orang kulit hitam itu sangat dipermasalahkan kan. Tahun 40-an. Iya tahun 40-an, tapi mereka benar-benar stand up, ya mereka ngelakuin apa yang mereka yakin dan jadinya kan. Dan ini kan ditentang orang tua udah pasti ya, tadi orang tua aja bilang jangan pernah menginjakan kaki lagi, karena memang situasinya pada saat itu beda, belum lagi masyarakat, society dan sebagainya, sampai dia harus mengingatkan setiap kali ada temennya datang, my husband is black, supaya mengingatkan dulu, berat kan, tapi the funny thing is ternyata, now ulang tahun yang ke 70 tahun mereka menikah, jadi ternyata pasangan yang bisa selama itu seindah itu bukan karena kata-kata orang, karena diri sendiri, betul. What do you think about this? Setuju banget sih, karena memang pernikahan ya kita yang menjalankan, kita yang bertanggung jawab juga atas pernikahan itu. Dan mungkin ya, mungkin secara psikologi nih kalau gua bisa berpikirnya seperti ini, karena dulu mereka nggak bisa, nggak boleh dan sebagainya, akhirnya mereka berpikir kan gila, ini kita berjuangnya luar biasa loh. Hasilnya terasa lebih manis gitu ya. Don't end this and tell people that, okay you're right, we're wrong. Oh ini kan mereka punya rasa ingin, eh, look at this, it works, it does works. Bener-bener. You guys juga do, susah kan nih kayaknya kan? Iya. So mungkin ada rasa itu kan, eh, look at us, this can work. Up, up.